Halo oke teman-teman semua disini saya buatkan tutorial cara memperbaiki yaitu TV yang kerusakan disebabkan karena konslet atau shot di bagian mainboard jadi untuk memperbaikinya ini nanti saya tunjukkan supaya teman-teman semua mudah untuk memperbaiki jika mengalami kesulitan memperbaiki mainboard yang disebabkan karena konslet atau shot perhatikan disini ini saya colokkan terlebih dahulu adapter ini yang saya perbaiki yaitu TV LED Samsung menggunakan tegangan 19 volt jadi disini nanti saya coba ini saya tes saya masukkan ke bagian mainboard nanti perhatikan jadi kalau teman-teman semua mau memperbaiki dengan berbagai masalah sulit ini nanti saya tunjukkan cara untuk memperbaikinya supaya lebih cepat Hai perhatikan disini ini saya ukur ini ada sekitar 19 volt yang keluar dari adaptor Hai latifi ini menggunakan yaitu adaptor luar ini nanti saya tunjukkan bagaimana kerja pada waktu vol ini saya masukkan ke mainboard apakah mesin ini bisa hidup atau bisa menyala Hai ini saya coba ini saja dekatkan pada teman-teman semua jadi perhatikan di soket adaptor ini ini ada kapasitor kecil disitu kita ukur nanti berapa tegangan yang masuk ke mainboard Hai di sini letaknya di dekatnya yaitu cek ini nah ini jadi sudah keluar Hai ini ada sekitar dua volt berubah-rubah padahal ini seharusnya itu 19 volt Hai nah perhatikan jadi ini sudah shot atau sudah konslet caranya bagaimana untuk memperbaiki kerusakan seperti ini ini saya cabut terlebih dahulu Hai lain nanti saya tunjukkan yaitu alat-alat yang mana disini saya buat sendiri dengan yaitu pemikiran yang saya untuk memperbaiki kerusakan disebabkan karena shot Hai bentuknya seperti ini jadi mungkin anak SMP saja bisa membuat alat seperti ini simpel dan sangat canggih sekali bisa dipergunakan untuk memperbaiki mainboard yang disebabkan karena konslet atau shot jadi kita menggunakan yaitu baterai 6 volt terus di beri kabel sedikit saja untuk kita pergunakan untuk yaitu sebagai penghancur shot shot komponen yang mana disini mungkin di di mainboard ini ada sebagian komponen yang sudah konslet kemungkinan disini ada kapasitor motor atau IC yang sudah konslet atau komponen yang kecil-kecil di dekatnya IC itu ya semuanya itu bisa menjadikan yaitu mainboard ini tidak bisa hidup atau konslet di bagian tegangan jadi caranya ini nanti saya tunjukkan nah ini ada yaitu yang saya pegang ini stick warna hitam bagian ground ini saya tancapkan di bodi TV terus yang positifnya ini kita harus berhati-hati ini saya coba ini saya tes terlebih dahulu di sini di kapasitor jadi kita tekan sedikit saja nanti teorinya itu seperti itu jadi supaya apa ya nanti ini kita harus merabat terlebih dahulu di bagian mana komponen yang sudah konslet jadi kita harus betul-betul berhati-hati jangan disitu terburu-buru yang penting itu hasilnya nah ini saya coba ini saya tes di bagian tuner nah ini sudah kelihatan menyala nah sekarang saya coba ini saya tancapkan di bagian kapasitor dari tegangan 19 volt nah kita tekan kita konsletkan sedikit-sedikit saja sambil kita angkat jangan disitu langsung ditancap jadi kita sentuh sedikit saja supaya kita nanti tahu pada waktu kita merabah yaitu seluruh bagian komponen di mainboard nah seperti ini jadi kita tekan sedikit-sedikit nah sudah selesai sekarang ini saya coba ini saya rapat terlebih dahulu nah disini setelah saya raba jadi komponen satu persatu saya pegang jadi disini ada beberapa komponen yang sangat hangat sekali nah di kelihatannya di sebelah sebelah sini ini ada hawa panas jadi kemungkinan di bagian situ nah ini nanti saya coba ini langsung saja saya tancapkan di tegangan 19 volt nah tidak basa-basi langsung saja ini nanti saya tancapkan jadi supaya tahu di mana letak shotnya nah perhatikan kita tunggu nah itu jadi ada asap yang keluar dari IC jadi menandakan bahwa ada IC yang sudah kontret jadi dengan menggunakan alat yang sangat canggih sangat simpel sekali murah tidak usah kita membeli dengan yaitu alat yang harga mahal cukup pakai yaitu baterai 6 volt jadi kelihatan dari IC nya ini sudah kelihatan hangus ini nanti saya copot terlebih dahulu jadi kalau teman-teman semua mau belajar tetap bersama saya nah ini sudah saya copot nah kalau kita ingin tahu berapa tegangan yang sudah disebabkan karena IC ini sudah terbakar jadi IC ini 8 kg jadi ini nanti saya coba saya menggunakan yaitu komponen lain nah perhatikan disini ada yaitu kapasitor di dekatnya IC 6 kg jadi kalau saya lihat ini di bagian yaitu yang masuk ke bagian panel nah arahnya kesini dari perkiraan saya itu di IC 6 kg itu jalurnya kesitu nah ini kemungkinan ini nanti saya coba saya hidupkan terlebih dahulu nah ini saya keluarkan yaitu kotak Doremon saya alat saya yang sudah saya pergunakan untuk modifikasi segala merek TV jadi ini nanti saya menggunakan yaitu step down yaitu untuk menurunkan tegangan nah ini jadi IC yang mana disini sudah saya simpan untuk perbaikan segala merek TV nah disini saya coba ini saya cari jalur yang pas untuk saya memasukkan tegangan ini nanti teman-teman semua saya beritahu cara untuk memasang yaitu step down untuk memperbaiki kerusakan disebabkan karena IC yang sudah terbakar jadi jangan disitu di stop untuk kita jangan lupa untuk subscribe supaya tambah berpengalaman bersama saya nah ini saya coba ini saya colokkan adapter 19V nah ini jadi sudah menyala jadi tegangan berapa ini nanti saya tunjukkan ini mau saya lihat apakah gambar sudah keluar nah ini kelihatan dari step down sudah menyala nah ini saya lihat terlebih dahulu lah ternyata sudah keluar ke piyur jadi sudah ada harapan bahwa TV ini bisa hidup kembali dan akan saya berikan kepada yang punya apakah gambarnya juga sudah kelihatan bagus nah ternyata gambarnya sudah bagus sekali jadi tidak ada kendala di bagian gambar nah sekarang saya coba ini saya ambil yaitu avu digital saya supaya teman-teman tahu berapa fold yang masuk di bagian mainboard jadi tegangannya ini nanti saya tunjukkan supaya yaitu mainboard atau bagian apa yang sudah saya ganti tapi ini tidak merosak di bagian panel jadi foldnya saya kecilkan ini nanti ukurannya berapa supaya teman-teman semua bisa memperbaiki yang disebabkan karena IC yang sudah terbakar jadi input dari stop down ini sekitar 19V dari adaptor terus outputnya output dari step down ini sekitar perhatikan sekitar 1183 jadi supaya lebih dingin dan lebih awet sekian tutorial saya semoga saja bermanfaat terima kasih